Intro Ribuan masyarakat kelurahan penerima manfaat atau KPM Kecamatan Bandar Halifah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara secara beramai-ramai mendatangi anjungan ATM Bank Mandiri di Tebing Tinggi untuk menarik dana tunai dari program Kelurahan Harapan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui buku tabungan rekening masing-masing Menurut Kodri selaku koordinator, ini adalah program Keluarga Harapan tahap pertama di tahun 2019 khususnya di Kecamatan Bandar Halifah Kabupaten Serdang Bedagai di mana ada sebanyak 1.081 keluarga penerima manfaat Masing-masing keluarga penerima manfaat tersebut menerima uang minimal 725.000 rupiah Program Keluarga Harapan ini dinilai sangat membantu masyarakat untuk keperluan kebutuhan sekolah anak-anak mereka sehingga tidak lagi ada alasan untuk putus sekolah Kecamatan Bandar Halifah untuk program Keluarga Harapan tahap 1 tahun 2019 untuk terkhusus untuk Kecamatan Bandar Halifah itu ada 1.081 KPM yang disebut dengan keluarga penerima manfaat jadi ada 1.081 Kepala Keluarga jadi masing-masing Kepala Keluarga ini dia menerima dana bantuan non tunai itu bervariasi jadi berdasarkan komponen dari anak-anak ibu hamil, balita, SD, SMP, SMA, tapas, dan lansia jadi masing-masing Kepala Keluarga untuk hari ini minimal menerima bisa minimal-minimalnya itu menerima paling rendah itu 725.000 rupiah untuk keperluan anak sekolah pak anak sekolah pak ya jadi kalau menurut ibu ada merasa terbantu gak dengan program ini bu? terbantu juga banyak lah untuk apa pak udah banyak lah untuk membantu untuk keluarga dari Sumatera Utara, Saryanto Damanik, Teriberata TV Salam Teriberata selamat menikmati